Intro Mobil transmisi otomatis sejatiya diciptakan untuk menambah kenyamanan pemilik mobil pada saat mengemudi terutama di jalan yang cukup padat Namun karena kepraktisannya, ada satu hal yang sering luput dari para pemilik mobil yang bertransmisi otomatis Yaitu adalah tuas pengunci pada transmisi otomatis Nah, kebanyakan pemilik mobil itu setiap memindahkan gigi, dia selalu menekan tuas transmisi ini Namun, apakah perlu demikian sering ditekan pada saat setiap perpindahan gigi? Saya Raditir Dianto, saya akan menjelaskan alasannya Oke, jadi ini salah satu contoh transmisi otomatis dan saya sedang berada di Mitsubishi All New Pajero Sport Nah, di tuas transmisi ini terdapat tuas pengunci di depan sini tepatnya Fungsi adalah jika Anda ingin memindahkan transmisi dari P ke R, maka Anda harus tekan dulu Nah, seringnya adalah pemilik mobil itu selalu menekan tuas pengunci ini setiap berpindah transmisi Misalkan dari P ke R, R ke N, atau N ke D, maupun sebaliknya dari D ke N, ini selalu ditekan Nah, sebenarnya tidak perlu, malah cenderung berbahaya bagi pemilik mobil Jadi, saya kasih kasus contohnya seperti ini Misalkan Anda sedang berjalan dari D Anda sedang berjalan, kemudian Anda akan menghentikan mobil Anda pindah ke N dengan menekan Nah, bisa saja hal itu tidak disengaja maupun disengaja Anda jalan dari D, inginnya menekan berpindah ke N Namun karena ini selalu ditekan, bisa saja Anda set, tiba-tiba ke R Baik disengaja maupun tidak disengaja Ataupun juga ada alasan keduanya Jika ini terus ditekan, maka mekanisme tuas penguncinya ini akan cepat rusak Misalkan Anda sedang berhenti di jalan Dan Anda tidak sengaja mendorong tuas transmisi ini ke R Pada normalnya, jika Anda tekan baru bisa pindah ke R Namun karena tuas penguncinya ini rusak Bisa saja ketika Anda dorong, akan maju pindah ke R Dan itu cukup berbahaya jika Anda sedang di jalan Jadi, cukup menekan tuas pengunci transmisi ini Misalkan dari posisi P ke R Atau dari R ke P Selebihnya, misalkan dari R ke N ke D Atau dari D ke N Anda tidak perlu menekan tuas penguncinya Kalau misalkan dari N ke R, baru harus ditekan Ataupun ke P Begitu alasannya Demikian video mengenai penjelasan Apakah tuas transmisi penguncinya ini perlu ditekan atau tidak setiap perpindahan gigi Jika ada kritik, komentar, dan saran Silahkan ketik komentar di bawah ini Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips Terima kasih 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 Terima kasih.